Tadi Bapak Presiden menerima Managing Director dari World Bank, Ibu Ana, didampingi oleh World Bank Jakarta. Dan dalam pertemuan tersebut, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumpa lagi di sudut pandang. Wali Kota Semarang yang merupakan kader PDIP, Hefearita Gunaryanti Rahayu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Menanggapi hal ini, politisi PDI para juagat sekaligus mantan Gubernur Jawa Tegah Genjar Prandawa menyebut, Mbak Ita, sahabat akrabnya yang juga kader PDIP akan mendapatkan bantuan hukum dari partainya. Hal itu juga ditujukan agar PDIP mendapatkan informasi yang jelas terkait kasus yang menjerat kadernya itu. Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Kota Semarang. Tak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang. KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Sementara itu, penyelidik KPK sendiri telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Pansal calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah mengumumkan nama-nama yang lolos tahap pertama. Bersama dengan hal ini, mantan Capres 2024 Mahfud MD bercerita, yakni tentang suap dalam seleksi Capim KPK. Mantan Capres 2024 Mahfud MD ini bercerita pernah ada calonan pimpinan KPK yang mencoba untuk menyogok anggota Komisi 3 DPR RI. Hal ini terungkap dalam siniar Mahfud Channel yang tayang pada 24 Juli. Dalam siniar tersebut, Mahfud mengatakan kejadian yang dialaminya itu terjadi pada 2006 silam. Sementara itu, pada Rabu kemarin, panitia seleksi Capim dan Dewas KPK telah mengumumkan sejumlah nama pelamar yang lolos seleksi administrasi. Khusus Capim KPK terdapat 236 orang yang lolos tahap pertama. Masal Capim dan Dewas KPK menunggu respon masyarakat hingga 24 Agustus mendatang. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Hil Ansar Siman Juntak menyinggung pihak yang mengaku oposisi, tapi justru mengincar jabatan kepala daerah dan menunggu tawaran. Dan Hil menilai posisi kepala daerah adalah perpajangan tangan pemerintah pusat. Dan Hil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekedar terlihat asal beda. Menurutnya oposisi yang tepat berada di luar pemerintahan atau menjadi anggota parlemen. Dan Hil kemudian mengapresiasi Ganjar Pradowo serta Mahfud MD yang sejak awal memilih menjadi oposisi setelah kalah di Pilpres 2024 kemarin. Dia menilai mereka tidak merangkai kata-kata agar berharap ada tawaran-tawaran. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menilai partai kebangkitan bangsa berpeluang besar untuk masuk koalisi pemerintahan mendatang. Ujang Komarudin menilai tidak hanya PKB, partai lain yang sebelumnya tak mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, seperti PKS serta P3 juga mulai memberikan sinyal keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan. Hal ini berkaitan juga dengan koalisi yang ada saat ini belum mencapai mayoritas di parlemen, di mana ada kebutuhan tambahan dari partai yang kalah untuk memperkuat posisi pemerintah. Sebelumnya pada acara halah ke-26 PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta pada selasa 23 Juli, Ketua Harian DPP Partai Gerindah Submidas Kuahmat pun juga secara terbuka mengajak PKB untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkap progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara yang mengalami kemajuan cukup pesat menjelang upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun berdasarkan rejana yang telah disusun, seluruh gedung Kemenko sudah bisa dioperasikan secara fungsional di bulan Agustus 2024 dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus. Jelang hari sakral ini, ribuan personal juga dipastikan akan melakukan pengamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kodam 6 Mula Warman melaksanakan operasi pengamanan wilayah atau pembel. Selain itu, 76 siswa terbaik dari 38 provinsi di Indonesia juga telah disiapkan untuk mengibarkan bendera berah putih di IKN. Ketua Umum Kemerdekaan dan Industria Tokadin Indonesia, Arsyad Rashid, menyambut baik pengangkatan Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan atau WAMENQ-2. Thomas sendiri adalah keponakan dari Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bagian proses transisi pemerintahan. Lebih dari itu, Arsyad menilai strategi tersebut merupakan strategi yang baik. Ia juga menyatakan dukungan penuh kadin agar proses transisi itu bisa berjalan mulus. Presiden Jokowi Dodo menerima lawatan pejabat teras Bank Dunia di Istana Merdeka Jakarta pada Kambis kemarin. Romongan perwakilan Bank Dunia yang menemui Jokowi kali ini adalah Direktur Pelaksana Operasi Bank Dunia, Anna Verde. Ia didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Karolin Tur. Perteman tersebut pun membahas sejumlah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Di antaranya terkait alokasi dana desa, program penurunan prevalensi stunting, hingga rencana pemerintah dalam menyambut klasifikasi negara berpendapatan maju. Selain itu, perteman tersebut juga membahas sejumlah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan besar di Perancis yang berada di bawah daungan Kadir Perancis kemarin. Pertemuan itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Perancis. Sejalan dengan pembicaraan sebelumnya antara Prabowo dan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elieche Paris yang juga menekankan perlunya memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai bidang termasuk ekonomi serta pertahanan. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan hubungan ekonomi antara kedua negara dapat semakin erat dan memberikan kontribusi positif. Menko bidang kemarin timan dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan akan menemui Elon Musk di kantor otomotif sekaligus fasilitas produksi Tesla di West Coast, California, Amerika Serikat bulan depan. Luhut mengaku pertemuan dirinya dengan Elon tidak terkait dengan misi bisnis tertentu. Ia mengaku memang akrab dengan Elon Musk. Di sisa lain, kata Luhut belum ada komitmen dari Elon Musk terencana pembangunan pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia. Dia menyebut bahwa Tesla tidak akan membangun pabrik kendaraan listrik dimanapun dalam dua tahun ke depan. Meski begitu, Luhut melihat masih ada peluang bagi Indonesia untuk menawarkan investasi pengembangan nikel kepada Elon Musk. Terima kasih telah menonton!